Yosef mengaku tertekan disudutkan terus-menerus dan dituduh menjadi pelaku pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Sambil menangis, ia berharap agar pelaku pembunuhan di Subang, Jawa Barat menyerahkan diri. Yosef mengaku kasihan dengan sang anak Amalia yang harus tersiksa berkepanjangan. Dalam program Aiman Kompas TV selasa 28 September, Yosef mengungkapkan bahwa buntut kasus ini, hubungan Yosef dengan sang anak satu-satunya, yakni Yoris, menjadi renggang. Bahkan diakuinya Yoris tidak lagi mau berkomunikasi dengan sang ayah. Yosef juga tak habis pikir mengapa ia begitu disudutkan dalam kasus ini. Yosef pun meminta agar pelaku pembunuhan di Subang, Jawa Barat segera menyerahkan diri. Sambil menahan tangis, Yosef mengaku sangat kasihan dengan apa yang menimpa Amalia Mustiqaratu. Yosef mengungkapkan apa yang ia sampaikan pada pengacara dan penyidik adalah sebuah kebenaran. Yosef sendiri mengatakan bahwa dalam pengakuannya ia telah disumpah di bawah Al-Quran. Ia tegas mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Seperti diketahui, hingga kini kasus tewasnya Tuti Suartini dan Amalia Mustiqaratu masih belum juga terungkap. Kedua korban tewas di dalam bagasi mobil Al-Fat di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu. Yosef merupakan saksi kunci yang pertama kali ada di TKP. Yosef pun telah diperiksa hingga belasan kali untuk membantu mengungkap kasus ini. Sekali lagi, saya terima kasih kepada semua orang yang memfitnah saya. Mudah-mudahan fitnah itu tidak dengan sebenarnya. Mudah-mudahan fitnah. heknya baik priabur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!